Intro Saya hidup di keluarga yang sangat keras Sering sekali saya tidak merasa nyaman jika berada di rumah Saya pun mencari kenyamanan itu di luar rumah Yaitu dengan meminum minuman keras Memakai obat-obatan terlarang Bahkan saya terjebak dalam dunia seks bebas Dan membuat saya harus mempunyai anak di luar pernikahan Kejadian ini membuat saya sangat jauh sekali dari Tuhan Dan yang saya rasakan hanyalah kehampaan Hidup saya benar-benar berantakan Suatu hari saya diundang untuk ikut Alpa oleh salah satu teman saya Karena badan saya banyak tato Jadi saya masih bingung saat itu Saya khawatir dianggap orang yang tidak baik dan takut dipandang rendah Namun setelah saya bergumul Akhirnya saya memutuskan untuk datang ke Alpa Dengan harapan ada kenyamanan saat saya berada di dalam komunitas Dan ternyata benar Saya baru pertama kali ini merasakan penerimaan Rasanya lega sekali Karena orang yang datang ke Alpa Semuanya menyapa saya tanpa ada sikap yang menghakimi Dengan mengikuti sesi-sesi di Alpa Saya dapat mengerti apa itu kasih tanpa syarat Saya menyadari bahwa Yesus benar-benar nyata Dan ia hidup untuk menerima saya apa adanya Sekarang saya memulai kehidupan baru Dengan belajar memulai melayani Tuhan dan sesama Saya pun tidak takut lagi untuk menghadapi setiap masalah Karena saya tahu kepada siapa saya harus berlari Tuhan Yesus